hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ketemu lagi dengan multichannel serang bantan ya kali ini saya akan memperbaiki sebuah magicom ya magicom apa-apa ini dan yang disininya dia mereknya Yoma ya disini Yoma berarti dia mereknya Yoma ya bagus sih merek bagus Oke langsung saja ini kendalanya ya kendalanya itu tidak bisa menghangatkan ya setelah dia matang ya dia setelah matang tapi dia nggak bisa menghangatkannya akhirnya nasi pun akan basi ya dilihat ya tuh dia dia masih bagus ya masih bagus saya cabut dia masih bagus saya hidupkan dia juga masih bagus ya jadi untuk untuk kontrolnya dia masih bagus semua tetapi dia basi ya ya tidak sudah setelah matang dia basi kita cek dulu untuk elemen-elemennya untuk menghangatnya antara atas bawah dan tengah ya untuk bagian bawah ya untuk elemen bagian atas yang saya pegang ini dia untuk menghangatkan juga dan untuk memasak ya Hai dan bagian bawah dia baga untuk memasak dan bagian tengah untuk menghangatkan itu itu fungsinya ya ini saya lihat secara beraba seperti ini ya secara beraba ini bagian tengah tidak ada hangat-hangatnya sama sekali ya tidak ada tanda-tanda hangat bagian tengah tuh nggak ada tanda-tanda hangat di bagian tengah bagian atas dia ada sedikit ada ada hangat ya artinya bagian atas itu bagus kalau untuk bagian atas ini pun harus harus hangat ya kalau nggak hangat nanti tidak ada tidak akan maksimal untuk penghangatannya ataupun untuk menanak nasinya ya gitu bagian atas ini sudah hangat bagian tengah dia tidak hangat sama sekali nggak ada sama nggak ada sama sekali hangat ya untuk bagian tengah dan kita cek dulu bagian bawah untuk masak ya ataupun untuk memasak lah gitu ya nah bagian tengah setelah saya cuk ya untuk bagian tengah untuk mencoba bagian tengah kita harus mencuk dulu ya dengan cara menekan ini nah dengan cara menekan ini kita harus cuk dan disini masih bagus ataupun masih panas ya kalau tidak ditekan ininya tidak akan panas tekan ininya magnet dan tekan cuknya ke bawah dia akan panas kalau masih bagus ya di sini juga dia masih bagus ya artinya dia masih bagus hangat tetapi untuk bagian tengah di sini enggak ada sama sekali ya dari tadi saya tungguin enggak ada sama sekali hangat artinya bagian tengah yang bermasalah ya yang ini yang bermasalah karena nasinya pun basi ya setelah matang dia basi tidak karena dia karena basi itu karena tidak bisa menghangatkan ya Nah tuh panas sekali ya kalau bagian bawah oke langsung saja dilanjut mempengarannya ya untuk pengecekannya dan jangan lupa untuk yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu yang sudah subscribe yang sudah bergabung ya Terima kasih juga ya itu silahkan saja dilanjut untuk pembongkarannya untuk membongkar bodi ini ya tutup bawah kita membuka satu baut yang ada di samping-samping belakang cuman hanya satu baut saja setelah itu kita buka ya Nah setelah itu kita buka seperti ini nah sedikit dicongkel ya sedikit dicongkel supaya bisa terbuka setelah bautnya terbuka nah disini saya akan mengukur untuk face-nya untuk viewsnya dulu ya viewsnya sebetulnya sudah pasti bagus ya sebetulnya cuman kita untuk memastikan saja kita untuk memastikan kita mengukur viewsnya seperti ini mengukurnya kalau dia masih terhubung dia masih bagus ya kalau dia masih terhubung suhu tetapi kalau dia putus dia tidak akan ada tanda-tanda kehidupan dilihat dulu ya ya ini view saya ukur masih bagus dan kita harus mengukur termostat ataupun pengaturan suhu ya switch suhu ya kalau suhunya sudah deh yang namanya switch suhu yang disini nih Nah ini termostat ya kalau kalau saya menyebutnya termostat termostat tuh seperti ini jadi kalau suhunya sudah panas ya suhu penghangat yang sudah panas dia akan memutus dengan sendirinya ini yang namanya termostat ya saya sebut termostat terserah buat penonton di sini sebutnya apa terserah ya kalau saya menyebutnya termostat karena untuk pengaturan suhu seperti sama halnya seperti kulkas ya ada termostatnya disini pun ada termostatnya pengaturan suhu switch setelah itu yang tidak terhubung ya seharusnya disini terhubung ya kalau untuk pengaturan suhu itu dilihat nah saya ukur nah dia tidak ada tanda-tanda kehidupan ya artinya switch itu memutus switch itu memutus dan sekarang saya akan menggantinya ya membongkarnya dulu dengan cara nanti ini tabung bawah eh tabung bawah tabung yang dalam ini diputar ya tapi sebelum memutar kita harus membuka baut-bautnya dulu ya tuh lihat ini posisinya ada di pojok sini ya jadi kita harus membuka tabung dalam nah seperti ini saya saya putar ke arah berlawanan jerum jam saya putar seperti ini ya dan sebelum memutar kita harus membuka baut-bautnya dulu lihat ya pengunci-pengunci yang terhubung ke bodi luar ya yang terhubung ke bodi luar dan yang terhubung ke bodi dalam ataupun tabung dalam kita harus mengukurnya harus membukanya baut-bautnya lihat tuh saya buka baut-baunya dulu ini yang terhubung ke switch ya ataupun ke cuk ya tombol cuk yang di luar jadi kalau tanpa membuka ini tanpa membuka bodi nih kita tidak akan bisa memutar tabung dalam dilihat ya dan juga disini ada pengunci tengah-tengah magnet kita ada pengunci ya kita harus membukanya dulu penguncinya ya karena itu masih juga terhubung kalau enggak terbuka kita akan sulit untuk memutar tabung dalam ya jadi seperti itu silahkan saja disimak untuk para penonton disini ya supaya lebih paham lagi nanti kalau ada yang bertanya silahkan ditanyakan saja nah nanti setelah semuanya yang terhubung baut-bautnya itu sudah terlepas kita baru kita bisa memutarnya jangan lupa ada penguncinya ya satu sedikit ada penguncinya dalam harus kita congkel pakai obmin ataupun obmin ya obmin harus dicongkel sedikit baru kita bisa memutarnya seperti ini ya jadi untuk penguncinya sudah saya lepas di dalam ya Nah jadi putarnya seperti ini berlawanan arah jarum jam ya nuntannya baru kita bisa membukanya Nah jadi setelah suitnya sudah setelah setelah yang terhubung sudah kita lepas ya semuanya baru kita bisa membuka seperti ini ya kita akan bisa melihat termostat yang ada di bawah ini di pojokan ini ya tuh lihat ya termostatnya menempel ditabung tidak ditabung dalam ya untuk menghidupkan heater yang melingkar ditabung dalam fungsinya heater itu untuk menghangatkan dan heater itu dia tidak hangat ya ataupun mati karena dia suit ini ataupun termostat mati ini dia tidak terhubung kalau dia terhubung dia akan hidup ataupun akan panas dilihat ya 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 tidak ada tanda-tanda kehidupan ya tidak tidak ada tanda-tanda kehidupan Oke langsung saja kita membuka bautnya ya tidak usah menunggu lama kita harus membuka buatnya dulu ya untuk melepas teremosatnya ini lihat fungsi dari ini ya dia sebelum dia panas ya dia tidak akan memutus karena untuk menghangatkan heater yang melingkar ditabung dalam ya kalau dia sudah terlalu panas dia akan memutus ya Nah lihat nanti saya akan menggantinya dengan yang baru ya menggantinya dengan yang baru lihat saja ini tidak terhubung dan yang ini saya kasih yang baru ya Nah untuk tipenya sama ya tidak ada perbedaan karena memang ini untuk magicom ya itu sebetulnya untuk tipe yang berbeda juga enggak masalah sih ya saya sering juga mengganti untuk tipe yang berbeda tapi dia untuk penghangatannya ya maksimal saja tidak ada masalah karena hanya selesinya hanya sedikit saja itu jadi untuk yang baru saya ukur dulu ya lihat di sini bagus ya dan untuk yang lama tidak ada tanda karena kehidupan ataupun mati ya tidak terhubung jatuh jadi untuk yang baru itu ada masih terhubung ya setelah kita ukur untuk yang baru masih terhubung dan ini sudah tidak ada lagi tidak terhubung dan sekarang kita memasang yang ini yang baru ini ya dijamin sih ya kalau sudah diganti yang baru ini sudah pasti hiternya ataupun pemanas yang tengah untuk menghangatkan dia akan panas lagi ya akan hangat lagi karena memang masalahnya tidak ada di sini kita kencangkan dulu bautnya ya untuk memat pemasangannya jangan sampai ada yang kendor kalau bisa dirapatkan walaupun ditempelkan ya ke tabung tempat tengah untuk tenemostatnya ini dicek lagi kalau bisa lagi ter dikasih pasta lagi ya di lumuri patah pasta lagi supaya lebih penempelannya supaya lebih maksimal gitu tapi di sini di sini masih banyak pastanya yang masih tebal sekali pastanya jadi saya tidak perlu memberikan pasta lagi karena akan terhubung masih terhubung dengan maksimal untuk memasang soket ini ya untuk memasang soket ini kita dibelak-balik juga enggak masalah ya gimana bagusnya aja gimana enaknya aja karena untuk sweetnya saja sebetulnya tuh lihat hasilnya seperti ini ya dibelak-balik juga masalah oke sekarang kita lanjut untuk memasangnya ataupun mengembalikannya seperti semula kita pasang dulu baut-bautnya ataupun eh tuh lihat dulu ya ini yang menempel ya jelas ya jelas seperti ini ini yang terhubung ke heater ya elemen bagian tengah tabung pemanas elemennya mau disebut heater juga sama saja mau disebut elemen juga sama saja karena untuk fungsinya untuk pemanas setelah itu kita untuk merapikan baut-bautnya dulu ya semua yang saya tadi buka ya saya tadi lepas bautnya dan penguncinya yang terhubung ke tabung ke bodi luar ya bodi luar kita harus memasangnya kembali dengan cara memasang tabung dalamnya kita putar searah jarum jam ya tabung putar searah jarum jam supaya lebih supaya seperti semula lagi dan kita pasang untuk cuknya ya saya akan memasang cuknya seperti ini dan penguncinya juga seperti ini ya kita luruskan lagi untuk penguncinya supaya bisa ngunci lagi tuh lihat seperti ini ya kunci lagi dia untuk penguncinya ke magnet ya ke magnet kita lagi pasang lagi untuk baut-bautnya ya seperti semula supaya tidak goyang buat punya kita pasang seperti ini nah semua sudah terhubung dan semua sudah berfungsi dengan normal lihat ya nanti kita akan tes ya Apakah tabungnya tabung dalamnya sudah bodi dalamnya ya tabung dalam sama saja sudah hangat apa belum sudah pasti sih sudah hangat ya kalau seperti ini karena permasalahannya sudah kelihatan ini kerusakan ini ya kerusakan ini dia kasusnya nasi akan basi ya setelah matang nasi akan basi nah karena tabung tengah dia tidak akan tidak panas tidak hangat ya maka nanti nasinya akan basi nah setelah sudah hidup ya cabut lagi dilihat indikatornya lihat ya di sini colokan lagi nah tancapan lagi mantap ya sekarang sudah bagus kita tunggu sebentar ya supaya ada tanda-tanda kehidupan ataupun tanda-tanda hangat seperti ini nah ini sekarang sudah ada tanda-tanda kehangatan ya sudah tanda-tanda kehidupan di pemanas tabung ini ya nah disini yang awalnya disini tadi dingin-dingin saja sekarang langsung ada sedikit kehangatan ya artinya sudah berfungsi dengan normal ya untuk tabung sini ini untuk fungsinya untuk menghangatkan dan untuk yang atas juga sama fungsinya untuk menghangatkan dan memasak ya untuk yang atas jangan sampai oke tidak ada yang berfungsi ya salah satunya dan tabung bawah juga ataupun elemen bawah harus hangat ya yang ini ini kalau lagi masak dia panas kalau lagi sudah sudah tidak masak ataupun sudah matang dia tidak akan berfungsi atau memutus dengan sendirinya ya hanya tabung atas dan bak dan tengah saja yang berfungsi kalau untuk menghangatkan Oke sampai disini saja untuk perbaikannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam multichannel saya Rambantem terima kasih selamat menikmati